Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lihat ini! Ini Galaxy Z Flip 4 yang terbaru. Ya, dan ini yang Fold 4 yang terbaru. The Bora Purple color is really eye-catching. I'm gonna love it. Tapi kayaknya aku lebih suka yang ini deh. The Z Fold 4. Karena lihat deh, enak banget buat digenggam, dan waktu dibuka bisa segede tablet gini. I'm pretty sure this will help me a lot when I work everywhere. Hmm, kayaknya aku tetep flip sih. Karena kayaknya seru deh bikin konten Tiktok atau Reels pakai device ini. Ya, I think this will suit you better. Ya? Yeah. Actually, can we try it out? Yes, we should. I'm so excited. Nah, pas banget nih. Boleh banget justru. Karena hari ini kita dari Creative Fox bakal kasih kalian challenge untuk bikin sesuatu pakai kedua device ini. Jadi buat Nicolin, kamu ini kan fotografer profesional. Nah, pasti jago banget dong buat estetik professional video. Untuk Prince, sebagai social media darling, buat vlog a day in the life pasti udah biasa lah ya. Nah, gimana kalau sekarang kalian switch? Untuk men Nicolin, harus buat vlog a day in the life pakai fold, dan untuk Prince harus buat video transition Reels yang professional dan super estetik pakai HP Flip. Oke. Si fun. Halo Prince. Halo Nicole. Halo. Aku umulkan dari perwakilan Samsung. Ingin ngejelasin sedikit aja mengenai foldable terbaru nya kita. Ini ada Z Fold for Faji dan juga Z Flip for Faji. Ini buat Prince. Jadi ini Z Flip akan bikin kamu jadi lebih kreatif karena flex cam dan juga cover screen nya. Dan ini buat Nicole. Thank you. Nah yang suka banget edit video, bikin ngevlog nanti ada multi window dan juga kamera belakang yang keren banget jadi lebih prontik dan berkualitas tentunya. Gimana udah siap? Siap. Siap. Kalau gitu aku lanjut dulu ya. Makasih. Sama-sama. Let's do this. Let's go. Anu Prince, sebenernya aku gak pernah lagi ngevlog-ngevlog kayak gini. Aku tuh kaku banget ngomong depan kamera. Ada tips gak sih? Sebenernya the art of vlogging is just to be yourself, Kak. Jadi soal kata-katanya dan movementnya gak usah terlalu dibikirin. Just try to be authentic as possible. Okay. You make it sound so easy tapi kayaknya masih susah. Mungkin aku ntar bikin pointer sekali biar aku gak laku and then like you said I'll just put my own twist to it. Boleh, boleh. Kalo dari Kakak ada tips gak? Kalo tips dari aku sih explore as many angles as possible. Jadi dari low angle, dari high angle kamu mesti coba semuanya. Jadi kamu bisa punya ruang yang luas buat regrasi. Okay. Okay, let's take on this challenge. Let's go. Let's go. Bagus banget. Prince, coba deh kamu bikin videonya pakai camera screen biar bisa pakai rear camera. Apa itu cover screen? Itu tuh, kamera yang ada di bagian depan. Oh. Wah, bagus banget nih. Now it's time for the full body shot. New tips kan ikul. Katanya di aku harus explore angles. So, let's explore. Hei muah. Hei muah, bagus deh di sini. Aku mau ambil beberapa shot ambience deh. Prince, coba deh. Kamu shootnya maksimalin mau di flex cam. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, caranya kamu tinggal lipat aja hapennya. Supaya kamu bisa record ala-ala camcorder pro gitu. Wah, keren banget. Jadi kayak pake handycam profesional. Wow, oke. Semuanya semuanya bagus. Sekarang saatnya mengumpulkan semuanya. Semoga hasilnya memuaskan. Hmm, bikin vlog ya. Kayaknya aku pengen bikin yang cinematic gitu deh. Mendingan aku visual mapping dulu kali ya, biar bagus ya. Kan Colleen, by the way aku punya nih S Pen yang bisa kakak pake. Buat coret-coret ataupun nulis-nulis di dalam dulu. Thank you. Seru banget bisa langsung gambar di HP. Kita coba ya. Oke, kita nanti startnya. Bakal dengan scene tempatnya dulu kali ya. Terus aku masuk. Abis itu ntar aku bakal cut ke meja-meja gitu kali ya. Biar ada suasananya. Aduh, tapi tempatnya rame gini kayaknya aku bakal bingung deh. Kayaknya aku mesti bikin pointers biar aku gak ngeblank nanti pada saat di sana. Dialognya dulu buat opening. Hi guys, welcome to my vlog. Seru banget ya. Bisa flex mode-nya bisa bikin aku ngetik jadi kayak di laptop gini. Jarang-jarang kan aku bikin vlog kayak gini. Hi guys, welcome to my vlog. Jarang-jarang nih. Aku lagi di challenge sama scene creative folks buat bikin vlog jadi live aku. Tadi tipsnya dari Prince buat shooting kegiatan-kegiatan aku. Yaudah, kita shooting pas dinner aja kali ya. Pakai flex mode biar aku juga bisa liat. Mas? Aku mau pesen platter aja buat dinner. Udah itu aja, terima kasih. Thank you. Oke, jadi kita masih nunggu makanan guys. Tapi aku pikir ini salah satu tempat yang terbaik. Untuk makan malam. Seru banget, banyak taneman juga. Buat setting vlog juga seru. Terima kasih. Terima kasih. Wow, lihat ini guys. Ini besar banget. Semoga abis. I have to show you how big it is. Gila, ini keliatan enak banget. Oh wow. Look at what I'm having for dinner. Gila, jadi pengen gak? I'm having so much fun with this vlogging. Oke, kita cobain ya. Rasanya gimana? Let's have a bite. Aduh, seru juga ya nge-vlognya. Kayaknya sekarang waktunya kita edit kali ya. Abis ngambil apa aja tadi. By the way kak, kakak bisa loh ngedit sambil ngeliat notesnya. Udah kakak buat. Caranya tinggal aktifin aja deh mode multi window. Oh iya, bisa barengan gitu. Yuk coba yuk. Oke, mari kita coba. Kita buka notesnya yang tadi aku bikin. Terus dari sini kita juga buka. Oh wow. Oh seru banget. Gampang banget ngeditnya dong. Kayak kerja di laptop. Gila, seru banget sih tapi capek banget. How was your day? How was your challenge? Hopefully I did good. Boleh liat gak? Coba liat gak? Boleh, boleh. Ah seru banget. Wow, I really really like it. Thank you. Oh wow, you could definitely do greater than me. What about you? Okay, let's see it. This is my first attempt of vlogging. Jangan diketawain nih ya. Gak, gak bakal. Hai guys, welcome to my vlog. Jarang-jarang nih. Aku lagi di challenge sama tim Great V-Pox buat bikin vlog daily life aku. Let's come with me and I'll take you to enjoy my night. Mas, aku mau pesen platter aja buat dinner. Udah itu aja, terima kasih. Thank you. Okay, jadi kita masih nunggu makanan guys. But I think this is one of the best place I've ever been to to have dinner. Seru banget, banyak tanaman juga. Buat setting vlognya gak seru. Terima kasih. It's really good actually. Very natural. Wow, look at this guys. I really enjoy doing it. I have to show you how big it is. Not that hard. Yeah, ini. And I can get a device-nya juga. Thank you so much for the tips ya. Of course, you're definitely greater than me. I know you are. Okay, Kaprinz. Boleh tolong ceritain dong. How's your impression with Galaxy Z Flip 4? I am so hooked. Galaxy Z Flip 4 ini bisa bikin aku explore many ways to be creative. And it definitely gives me the ability to do greater than now. Selain flex cam, feature favorite aku di handphone ini itu cover screen. Karena gak ada HP lain yang bisa kayak gini. Plus, aku juga denger baterainya udah di upgraded sebelum ya. So, it's definitely really nice. Oh my God, what can I say? I am so in love with the Galaxy Z Flip 4. Buat aku, foldable design-nya itu gak cuma unique design, but it's also very functional. The fact that it has bigger screen that can be folded into such compact mobile phone, I never seen that in any other device. I think it's greater than any other device. Dan buat aku, ini increase productivity banget. And I can definitely do greater than now. Okay, mantep banget nih, Kalin Cole, buat testimoninya. Nah, kira-kira jadi tertarik untuk Switch gak nih? Of course. Of course. Ya. 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 Ya.